Hingga 12 Oktober 2021, capaian vaksinasi di kota Pontianak telah menjangkau 58,5 persen warga. Pemerintah kota menargetkan di akhir Oktober nanti 70 persen masyarakat Pontianak atau setara 473 ribu jiwa sudah harus menerima vaksinasi. Berbagai upaya untuk mencapai target ini dikerahkan Pemkot Pontianak dengan menggelar vaksinasi melibatkan berbagai unsur, mulai dari kelompok hingga organisasi masyarakat. Vaksin 2 ini 40 persen koma, ada komanya sebenarnya tidak detail ya, ada komanya di sekitar 189 ribu jiwa vaksin 2 di Pemkot Pontianak dan alhamdulillah terus seiring kita ada program genjot vaksin, bukan suntik vaksin sekarang, genjot vaksin. Ini terus kita galakkan, kerjasama dengan semua stakeholder yang ada, mulai dari sekolah, instansi, ormas-ormas peguhuban atau keagamaan yang ada di kota Pontianak bersama program genjot vaksin juga, ini terus berjalan masih. Di dua pekan terakhir Oktober, Pemkot Pontianak berencana mengejar ketertinggalan vaksinasi sekitar 10 persen lebih, untuk capaian target 70 persen warga divaksinasi.